Ini adalah rekaman video amatir yang diambil polisi ketika terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang mengendarai sebuah minibus di perbatasan Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Petugas akhirnya berhasil menghentikan mobil pelaku di Jalan Air Hitam Pekanbaru dengan memanfaatkan kondisi jalan yang rusak. Saat polisi menggeledah mobil pelaku, polisi menemukan 4 karung berisikan 53 kg sabu dan 10.000 butir pil HP5 yang disimpan di bagian belakang mobil. Pelaku berinisial DN yang merupakan warga Tangerang ternyata menjalankan aksinya bersama temannya. Dari keterangannya, polisi menangkap satu temannya yakni TJ sesama warga Tangerang di sebuah rumah di kota Pekanbaru. Kepolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun menyebut, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari pengembangan kasus sebelumnya yang dilakukan pada Oktober lalu di Kabupaten Batubara. Polisi kini masih terus melakukan penyelidikan lanjutan guna mengungkap jaringan pelaku lainnya yang dipastikan merupakan bagian dari Sindikat Narkoba Jaringan Malaysia Indonesia. Pertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih. lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Tim Liputan Kompas TV Medan Sumatera Utara